oke halo teman-teman kita ketemu lagi ya di channel kita channel fans dawat iklis kali ini kita akan mengganti bahan bakar ini diesel Alcon ya ini sebelumnya diesel Alcon bahan bakarnya BBM bahan bakar minyak kita ganti gas jadi kita mengganti regulatornya jadi regulatornya itu kita ganti untuk tipenya ini untuk tipe dieselnya ini diesel Alcon Honda GX berapa ini 160 ini Honda ya punya Honda ini karbonatornya ini kita ganti yang seperti ini buatan sendiri rakitan sendiri kita juga produksi kita menjual juga nah ini agar lebih hemat yang biasanya ini satu liter itu satu setengah jam satu liter bahan bakar minyak itu kalau perlitarin 10.000 ya itu satu setengah jam kalau ini pakai ini tabung itu sekitar 6 jam satu tabung jadi 14.000 di agen itu bisa sampai 6 jam oke langsung kita eksekusi ya kita ganti ini asti 3 jam yang bisa siswakan ter indicating yang sudah tiada lagi beberapa fries tadi sudah pembelian kurang selanjutrampu mungkin Oke ya halo Ini setelah Setelah Karburatornya kita lepas Nah penampakannya seperti ini Jadi kita lepas total ya Ini kita lepas Jadi karburatornya disini kita lepas Kita tinggalkan pengapian aja Nah disini Ini pengapian Nah langsung kita pasang Karbunya yang untuk ini Dari gas Karbunya yang untuk gas LPG ya Seperti ini Nah ini Langsung kita pasang Jangan lupa disini nanti Antara ini dan ini Itu dikasih Pak Dikasih pak Nanti biar gak ini Biar lebih siset ya Nah seperti itu Langsung saja kita pasang ya Langsung kita pasang Jangan lupa Kita pasang Klaknya Oke Ini nih Jalan Nah dengar ya Terus lah Terus lah Nanti biar gak ini selamat menikmati untuk ini, ini regulator biasa ya gak ada tekanan tingginya, tapi dengan satu syarat, ininya ini pelor yang di dalam ini ini pelor yang di dalamnya ini kita lepas, jadi disini kan ada gotrinya yang bunyi nah ini, yang itik-itik ini ini dilepas, biar apa biar kalau ini digas banter, itu ininya gak nutup, seperti itu langsung kita lepas dulu nah untuk lepasnya kita memakai alat ini skrup skrup ini skrup ini, kita masukkan sini kita kencengi lalu kita tarik dengan tang otomatis terlepas, ini gotrinya jatuh ya gotrinya masih jatuh kita pasang, langsung pasang ke itu oke, ini diesel electron bahan bakarnya gas FIG sudah siap sudah jadi karbunya sudah siap kita langsung coba saja ya kita langsung coba, tapi kita tinggal tempat dulu jadi biar lebih done enak oke oke ya, ini sudah posisi sudah di luar ya jadi kita punya ada posisi untuk menyalakan mencoba tes nah, disini selang sudah terpasang di regulator di gas LPG posisi gasnya masih ya, lumayan banyak ya hampir penuh nah, ini karbunya sudah pasang di di ini di apa namanya di dieselnya nah untuk menyalakan kita buka dulu ini kan sudah ini masih tertutup rapat jadi ini posisinya masih tertutup disini masih tertutup rapat ini kita buka satu dua nah jadi anginnya itu kita buka setelan angin disini untuk masuk angin anginnya itu biar masuk nah, disini untuk gasnya yang masuk gasnya yang masuk ke dieselnya kita buka sedikit aja yang penting gasnya itu keluar jadi gak perlu banyak-banyak ada suara ngodosnya ada suara gasnya kita dengerin oke, sudah langsung kita selah langsung kita selah jangan lupa kuncinya kalau sudah nyala seperti ini kita bisa ngatur ini kita bisa ngatur yang disini angin sama gas jadi gasnya dibesarkan kita untuk menyetabilkan itu anginnya jadi anginnya ditambah atau dikurang seperti itu disini penyetelannya di gas dan angin kalau mau matikan kita tutup kita cukup kunci tutup ini aja sudah cukup ini ditutup ini ditutup nanti kalau setelan awal itu kita sudah pas kita tandai ya jangan lupa kita tandai jadi nanti ini dikasih garis dikasih garis pasnya ini sama ini ini dikasih garis dikasih garis jadi biar gak mencari setelan lagi tinggal buka tinggal ngukret-ngukret langsung diselah bisa seperti itu ya mungkin seperti itu caranya tutorial untuk mengganti BBM bahan bakar minyaknya ke gas LPG oke jangan lupa di videonya di like di komen di subscribe dan satu lagi ini ini bisa dipesan di kami harganya murah langsung saja langsung WA langsung hubungi kami itu harga-harga pelanggan seperti ini disini ya mungkin seperti itu cukup sekian terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih